Halo, Happy New Year to all of you, Happy 2016 Gak kerasa banget kita sekarang udah masuk ke tahun 2016 Untuk tahun ini sih aku gak punya something special Tapi aku seneng banget karena di tahun ini tuh, di tahun 2015 Karena hari ini udah tahun 2015 Di tahun 2015 tuh aku bisa ketemu banyak orang yang berhubungan sama makeup Kemudian temen-temen blogger maupun temen-temen youtuber yang lain Kemudian aku juga akan berkesempatan ikut berbagai kegiatan kompetisi Salah kena adalah Beautybone Asia Aku juga bisa belajar banyak hal lagi tentang makeup Mulai dari kegiatan-kegiatan event-event yang aku datengin Kemudian aku juga berkesempatan untuk jadi narasumber di beberapa event yang sudah berlalu Oke, basically hari ini aku mau sharing tentang produk-produk makeup apa Produk-produk makeup apa saja yang aku sukain selama tahun 2015 Which is yang ada di depan mata aku ini And then it's gonna be a long video So, girls go grab your popcorn and let's do this Pertama aku akan mulai dengan primer Ini primer kesukaan aku yaitu Benefit Professional Karena aku pori-porinya tuh agak gede Jadi aku selalu nyari primer yang fungsinya tuh untuk mengampilkan tampilan pori-pori So far, aku udah coba beberapa primer dan ini tuh kesukaan aku Ini tuh bikin muka kamu tuh terasa lembut banget Makeup juga jadi flawless, lebih tahan lama Kemudian ini tuh gak bikin clock pores Which is the most important thing Jadi aku suka banget sama ini Benefit Professional And then kemudian untuk foundation-nya Kalo ini aku suka sama Giorgio Armani Luminosic Foundation Produk ini tuh gak bikin muka kamu terlihat kering Gak bikin dry patches kelihatan berlebihan Tapi dia juga gak minyakan It's just a really good thing gitu Jadi dia is just like another good layer of your natural skin Coverage-nya juga bisa kamu atur Mulai dari medium sampai full coverage Jadi aku suka banget sama produk ini Meskipun produk ini is like very very pricey Like this is the most expensive Foundation Even makeup that I ever had Tapi buat aku karena Makeup tuh kan semua tentang Basenya harus bagus Jadi foundation buat aku penting banget Jadi kalo kamu mau Spurge on makeup Then spurge on foundation Terus Selain Giorgio Armani Aku juga suka banget sama The Face Shop Coil Control Water Cushion Yang ini Aku sempet review di blog aku beberapa waktu yang lalu Ini tuh Cushion Tapi yang buat oily skin Aku udah coba banyak banget jadi Cushion Maupun BB Cream So far tuh jarang banget ada Cushion yang bisa tahan cukup lama di kulit aku Tapi dia so far tahan kayak 4-5 jam It still looks okay Terus kalo misalnya kamu minyakan tinggal di touch up aja Dan gak akan keliatan cakey gitu Jadi aku suka banget Ini tuh udah review aku yang kedua Dan Ya Terus enaknya lagi Karena Cushion itu pakenya lebih cepet Lebih praktis dibanding foundation Jadi kalo saat-hari This is the product that I use Kemudian Concealer Untuk concealer aku punya tiga Disini Tiga-tiganya aku suka Yang pertama yang dari High End dulu Ini adalah Nars Cleaning Concealer Ini warna yang aku pake tuh yang Custard Aku sih gak gitu suka pake Nars ini di bawah mata aku Soalnya menurut aku dia agak kental gitu konsistensinya Jadi kalo buat di bawah mata itu Kerasa berat aja gitu Tapi kalo buat dark spot Atau buka jerawat Ini tuh Cover banget Dan kayak sedikit aja tuh udah Udah cukup gitu Terus juga tahan seharian Buat under eye Aku suka banget sama Maybelline Instant HD Wine Concealer Aku rasa kayak semua beauty guru Beauty Youtuber pasti pernah nyambutin produk ini Ini tuh yang warnanya Brightener Memang Yang aku gak suka dari produk ini tuh Packagingnya Soalnya dia sponge gitu Sebenernya sponge-nya oke sih Soalnya jadi gampang aplikasinya gitu Dan lembut di daerah bawah mata Tapi pasalnya dia tuh suka kayak gini gitu Jadi kayak Ini kan diputer gitu Untuk keluar Yang pasti pututnya jadi kotor Tuh Kotor Terus dia tuh Jadi suka bleber kemana-mana gitu Ini Aku punya dua ini Dan yang satu tuh Sampai di tengah Udah gak bisa di Udah gak bisa diputer lagi Ini kan diputer Di bagian atasnya Tapi kalo ini sudah Aku pakai sampai ini Dan udah mau habis Tetep masih bisa berfungsi dengan baik Cuman ya itu dia keluar dari tempatnya gitu Tapi it's really a good product Kemudian selanjutnya ini Maybelline Fit Me Ini adalah Concealer yang aku bawa kemana-mana Kalo aku traveling Soalnya dia bisa dipakai untuk black spot Maupun Untuk di daerah bawah mata Konsistensinya itu Sedikit lebih kental daripada Yang Instant Age Rewind Tapi dia juga lebih Lebih cair dibanding Nars Cream Concealer Jadi tetep enak waktu dipakai di daerah bawah mata Untuk bedak Ini satu-satunya produk Yang aku pakai mungkin udah kayak satu setengah tahun Kecuali tahun bulan belakangan ini Yaitu NYX Mineral Powder Kalo kamu liat-liat tutorial aku Ini tuh satu-satunya produk Powder yang aku pakai Jadi sehari-hari tuh Aku cenderungnya pakai foundation Atau BB Cream Atau Cassian Untuk set makeup aku Karena aku wajahnya oily Jadi tentu aja Perlu finishing powder Itu aku pakai bedak ini Ini tuh NYX Mineral Powder Ini tuh ada warnanya Warna aku tuh yang light medium So far ini produk ini bener-bener Enak untuk setting foundation Atau BB Cream kamu Dan yang terutama Dia tuh gak bikin wajah Jadi terlalu lebih keki Tapi kalo secara coverage Si bedak ini gak nambah coverage apa-apa Jadi coveragenya tuh Akan bergantung ke foundation Sama concealer yang kamu pakai Terus selanjutnya Eyeshadow Base Eyeshadow Base aku coba Banyak banget jenis eyeshadow base Aku juga pernah coba Urban Decay Primer Potion Dan kemudian Too Faced Kemudian ada juga yang dari Lorac Yang kamu dapat di Kemasannya Lorac Pro Terus aku juga pernah coba Yang dari drugstore Kayak punya Kinek dan sebagainya Tapi so far menurut aku yang paling enak itu Yang ini Itu adalah MAC Paint Code Kalo kamu lihat tutorial aku Ini juga sering muncul di tutorial aku Ini tuh jar packagingnya Memang gak enak sih Karena kamu aplikasinya harus pakai tangan Atau pakai kuas Terus Dia tuh Gak kering-kering banget Jadi pas dia Dia tuh kayak apa ya Kayak concealer Kayak concealer padat gitu Jadi dia Aplikasi ke Matanya juga lembut gitu Jadi kalo Urban Decay Primer Potion Ini tuh menurut aku terlalu kental Nah ini tuh konsistensinya lebih pas Terus warnanya juga Cocok sama warna kulit aku Jadi meng-conceal Warna Kelopak mataku Yang gak rata gitu Terus dia juga gak bikin crease Dan hasilnya juga Makeup Eyeshadow kamu tuh Hasilnya lebih pigmented Kemudian untuk alis Perluan yang paling aku suka Yang pertama adalah Dari Etude House Drying Eyebrow Pencil Jadi kalo kamu Masih baru pemula Dalam makeup Aku saranin kamu Untuk pakai Eyebrow pencil yang modelnya Kayak gini Karena dia di ujung satunya tuh Dia punya sisir alis Atau kita sebutnya juga sebagai Spoolie Dan di ujung satunya lagi Dia punya brow wax Dalam bentuk pensil Tapi yang ujungnya tuh Meruncing Jadi Untuk aplikasi ke alisnya tuh Lebih mudah gitu Karena dia udah 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 Kayak Pas gitu loh Sama bentuk alis Lebih gampang untuk ngikutin bentuk alis Terus aku juga suka Anastasia Beverly Tears Deep Brow Pomet Yang warna coklat Tadinya aku gak gitu tau Caranya pake Ini Kemudian Ternyata ini Gak sesulit yang kita bayangkan gitu Memang sih kalo udah di aplikasi ini Untuk dihapusnya tuh agak susah Jadi Sebaiknya kalo yang buat Masih yang pemula Yang kamu kadang suka salah Sebaiknya jangan pake yang ini Tapi sebenernya ini aplikasinya termasuk gampang Gak sesulit yang dibayangkan lah basically Dan Hasilnya tuh Natural Juga Kemudian Lebih gampang diatur untuk warnanya Jadi kamu mau warnanya Lebih gelap Atau mau warnanya pudar Itu tinggal kamu atur dari Seberapa keras kamu neken Penggunaannya di Di alis gitu Ya Jadi aku kan sering banget tuh Banta ganti warna rambut Nah kadang tuh gak mungkin kan Buat terganti pencil alis terus-terusan Nah ini tuh aku suka banget Karena aku bisa atur Seberapa tebel atau seberapa gelap Warna yang aku inginkan Eyeshadow tuh sebenernya Aku punya banyak banget Eyeshadow yang aku suka Karena aku suka banget Main-main sama warna eyeshadow Tapi ini aku pilih yang paling Paling sering aku pake deh Setiap harinya gitu ya Yang pertama tuh adalah Make up forever Make up forever Artis shadow Aku punya 6 warna disini Ini tuh Semuanya aku sering banget pake warnanya Aku kombinasiin doang Kayak warna satu sama warna yang lainnya Aku suka banget Soalnya ini tuh Pigmented banget Terus blendingnya tuh kayak It's like butter in your eyes It's really easy to blend gitu Terus selanjutnya aku juga suka banget sama Naked 3 Thanks Actually I didn't expect that I really love Naked 3 Karena Naked 3 tuh sebenernya Satu tone warna gitu ya Basically all pink Kan Tapi ternyata Aku Somehow Pokoknya setiap kali traveling Aku pasti bawa Naked 3 ini Mungkin karena aku sendiri Suka sama warna pink Kemudian outfit Aku juga kebanyakan warna-warna pink Atau warna-warna pastel gitu Jadi ini tuh salah satu Yang paling sering Icedal palette yang paling sering aku pake Kalo-kalo Kamu ternyata sama aku Icedal mana yang paling aku suka Diantara Naked 1 Naked 2 Naked 3 Itu adalah Naked 3 Soalnya paling cocok sama skin tone aku Karena kan skin tone aku tuh Agak pale Agak pucet gitu Dan untuk style makeup aku kan Yang kayak lebih natural I don't really like Smooky eyes gitu Jadi kayak Ya this is really a good product Terus Selain Urban Decay Naked 3 Aku juga suka banget sama Ini Ini adalah Cane Make Perfect Stylish Eyes Aku punya 2 warna Dari seri ini Yang ini adalah nomor 4 Dan yang ini adalah nomor 5 Kalo yang ini tuh tonenya Agak ke brown gitu Warna-warna brown Ini Ini Senang kan yang 1 lagi tuh Ada warna-warna pinknya gitu Ada pink terus Warnanya Ini juga kayak agak tone Keren gitu Ini yang 4 Dan yang ini yang 5 Nah Jadi aku pikir Eyeshadow dari Cane Kan biasanya Program Jepang itu gak gitu Pigmented Tapi ternyata yang ini tuh Pigmented banget warnanya Dan Cocok bentuk dipakai sehari-hari Terus Hasilnya juga tahan lama Perlu eyeshadow base sih Biar hasilnya tuh lebih lama Dan lebih pigmented Tapi aku suka banget Soalnya dalam satu kemasan ini Kamu tuh udah bisa Bikin berbagai jenis eye makeup Kayak kamu mau Kalo kamu mau yang mudah tuh Kamu bisa pilih yang warna sini Sedangkan kalo kamu mau yang Lebih tonenya lebih mudah tuh Kamu bisa pilih yang warna ini Jadi dalam satu kemasan ini Dia punya 5 warna Eyeliner Aku juga suka banget Ada 3 eyeliner yang aku suka banget Yang pertama itu adalah Makeup Forever Aqua Eyes Ini tuh ampe udah tinggal sekecil ini Ini tuh satu-satunya Eyeliner yang bisa aku pakai Untuk tightline After and overlast Lain aku Jadi kalo kamu lihat di Makeup Makeup tutorial aku Ini satu-satunya Eyeliner Pencil Yang gak smudge di aku Purban Decay Glide On Slide On Apalah itu namanya Itu juga smudge di aku Kecuali yang ini Jadi kalo kamu yang Nyari pensil alis Pencil alis Yang tahan lama Dan gak smudge This is the one Kemudian Aku juga suka sama Stila Stay Day of this Stila Stay All Day Waterproof Wicked Eyeliner Dan juga Dolly Wing Dari Dolly Wing Eyelinernya yang warna hitam Kalo yang Stila itu Ujungnya lebih Lebih tebel Sedikit lebih tebel Dibandingkan yang Dolly Wing Kalo yang Dolly Wing Itu bener-bener tipis banget Jadi Kalo biasanya Kalo aku panty Kalo buat pesta Atau special occasion Aku pakenya yang Stila Yang ini Sedangkan yang ini tuh Yang Dolly Wing Yang warna pinknya Dua Dolly Dua Dollynya gak smudge Di aku Dan Dua Dollynya juga Tahan lama Oh iya Contouring Aku pengen mention produk ini Soalnya Aku punya beberapa produk Contouring Broncer? Contouring? Ya Beberapa contouringnya Beberapa bronzer lah Tapi Ini yang paling aku suka Ini adalah Makeup Forever No.1 Nah Karena jenis kulit aku tuh Berminyak Biasanya Broncer Broncer Tuh di aku tuh gak tahan lama Terus Ada temen aku yang makeup artist Yang bilang kalo ini tuh Satu-satunya broncer Yang bisa tahan lama Ini tuh juga yang aku pake Sekarang Defensi yang aku pake Di makeup tutorial aku Jadi itu aja video aku Untuk hari ini Semoga kamu suka Terus Terus I'm very sorry That I didn't make it On the first of January Because I just come back From a holiday trip Yesterday And I should go To single food tomorrow Jadi semoga video ini Bisa selesai di upload Di hari ini Di malam ini Kalo depannya Terus Jangan lupa juga untuk Comment di bawah Produk Produk apa aja Yang kamu suka Kalo kamu punya rekomendasi Don't forget to subscribe Also follow me on Instagram And Snapchat It's all Aku Jen Milka And I'll see you on my next video To be continued To оч speak ulle I should go Terus lainnya aku juga suka Anastasia Beverly Hills Beverly Hills di Ah